Yaitu LCST yang ke-63 Ini bertepatan dengan tanggal yang istimewa juga untuk bangsa ini Yaitu 10 November, hari Paklawan Semoga semangatnya menggita untuk terus share dan membangun bangsa ini LCSC yang membahas tentang LCSC yang ke-63 ini Untuk bunga keladi, istilahnya finance sebagai salah satu bahasaan kita Nanti kita bersama dengan narasumber master trainer dari Casio Yaitu Ibu Yulinar Dan saya sendiri nanti untuk memoderatorinya Untuk kegiatan LCSC ini Bapak, Ibu, guru hebat semuanya Mengawali kegiatan ini Tentunya Ijin memperkenalkan diri Yaitu nama Andi Handoyo Sebagai guru di SMK Negeri Jumuh Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Nanti bersama Ibu untuk mendampingi kegiatan ini sebagai moderator Yang di kegiatan ini pun juga kita telah hadir Narasumber kita, master trainer kita Yaitu Ibu Yulinar Saya bisa bacakan CV-nya beliau Tanggal lahir Padang, 16 Mei, 1973 Alamat Jalan Mandala, nomor 57 Tunggu Hitam, Padang, Provinsi Supatera Barat Menjauh di sana Pekerjaan sehari-hari guru matematika SMKN 9 Padang Pengalaman mengajarnya tahun 1998 hingga sekarang Nanti kita tunggu Presentasinya Untuk Narasumber hebat kali ini Bapak, Ibu, Guru Hebat semuanya Tak lupa kami juga mengingatkan Bahwa nantinya Pada kegiatan LC-LVC ini Nanti Bapak, Ibu bisa Bertanya pada sesi tanya-jawab Melalui rest hand Seperti biasa Langsung Nanti bertanya kepada Narasumber Atau juga Melalui kolom chat Pada QNN-nya Yang di sebelah kolom kanan Pada dashboard-nya Kemudian Bukuru juga Nanti bisa mengisi Presensi daftar hadir Nanti akan disediakan oleh Panditia melalui link Pada kolom QNN-nya Kemudian Berikutnya Ada yang tak kalah hebatnya Bapak, Ibu, Guru Nanti dalam hal Memberikan atensi Dari apa yang diberikan oleh Narasumber ini Bapak, Ibu, Guru Nanti akan ada Dua pertanyaan Yang akan disampaikan Oleh Narasumber Untuk bisa dapat hadiah ini Dari Casio Jadi ini untuk Sebagai motivasi Supaya Kegiatan ini Jadi lebih Semar Tentunya Saya kira Tidak bijak Kalau saya berpanjang Lebar Langsung ke Materi inti Diskusi Yang bermakna ini Saya serahkan Sepenuhnya Untuk sesi Papar Ada Master Trainer dari Casio Monggo Monggo Ibu Yulinar Untuk Langsung Mempersentasikan Paparannya Tempat dan Waktu kami Persilahkan Ibu Yulinar Terima kasih Pak Andi Halo Bapak Ibu Guru hebat Se-Indonesia Dengan Bapak Ibu Karena Kalau untuk Menggurui Itu sudah Tidak pada Tempatnya Lagi Karena kita Belajar Bisa Kapan Dan Dimana Saja Tempat saya Sedang Azan Mungkin kita Tunggu sebentar Ya Bapak Ibu Baru azan Dimulai Ya Moga Bu Kita tunggu Beberapa Saat Karena Ada Azan Pada Tempat Ibu Yulinar Di Sumatera Barat Bapak Ibu Sambil Sambil Menunggu Waktu Bapak Ibu Bisa Presensi Pada Kolom Cat Bapak Ibu Beserta Yang Kami Hormati Jadi Sudah Share Untuk Link Presensinya Sambil Nunggu Silahkan Untuk Link Presensi Ini Dibuka Hingga Pukul 22 Jadi Silahkan Aca Diisi Dulu Oke Sekar Sambun Kita Lanjutkan Lagi Oke Mongga Bu Mari Kita Langsung Dengarkan Bapak Ibu Guru Semuanya Paparan Dari Master Trainer Kita Ibu Yuninar Mongga Ibu Kami Persilahkan Terima kasih Pandi Bapak Guru Hebat Se-Indonesia Yang baru Pertama Bergabung Mungkin Baru Kesempatan Pada Hari Ini Kita Akan Bicarakan Tentang Classped.net Nah Classped.net Adalah Salah Satu Program Dari Yang Ditawarkan Kasio Pendidikan Di Indonesia Ini Dan Bisa Kita Buka Secara Akses Sampai Bulan Desember Salah Satu Keistimewaan Dari Classped.net Ini Bapak Ibu Kita Bisa Mengaksesnya Juga Dari Android Nah Sebelumnya Kita Sudah Belajar Class Wish Itu Class Wish Untuk Yang Emulator Di Android Itu Sampai Sekarang Belum Seport Tapi Kalau Classped.net Itu Bisa Digunakan Di Android Atau Untuk Itu Supaya Dia Ini Classped.net Ini Ditawarkan Secara Online Nah Secara Online Bagi Kalian-kalian Yang Baru Mengenal Itu Kita Bisa Mencobakan Yang Penting Kita Ini Kita Enter Kita Gunakan Dan Kita Coba Nah Sekarang Mana Yang Mau Klik Apakah Ini Benar Suaranya Putus Putus Terputus Putus Terputus Putus Itu Mungkin Videonya Bisa Dimatikan Bu Supaya Gak Putus Putus Iya Mungkin Videonya Bisa Dimatikan Oh Iya Saya Matikan Aja Iya Oke Oke Bisa Bisa Dilan Buka 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 Setelah Kita Searching Di Google Nah Nampaklah Layar Ini Adalah Classpad Net Bapak Ibu Nah Bagaimana Untuk Selanjutnya Untuk Selanjutnya Kita Bisa Masuk Kesini Classpad Net Ini 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 Adalah 4 Di sini Di bawah Ini Ditawarkan Ini Mau Login Atau Mau Create Akun Kalau Kita Sudah Pernah Mendaftar Sudah Ada Bikin Akun Maka Tinggal Login Nah Kalau Belum Kalau Bapak Ibu Belum Mungkin Ada Yang Baru Hari Ini Maka Kita Buka Create Akun Create Akun Create Akun Kita Buka Lanjut Kebawah Dari Create Akun Ini Kita Search Kita Back Kebawah Kita Teruskan Kebawah Ya Ada Berapa Persyaratan Dan Ada Yang Harus Kita Pahami Sebelum Kita Setuju Mau Menggunakan Classpad Net Atau Tidak Setuju Nah Biasanya Kalau Kita Menggunakan Tentunya Kita Setuju Bapak Ibu Nah Ini Kita Tarik Scroll Kebawah Nah Sampai Pada Di Bawah Sekali Katanya Setuju Atau Tidak Dengan Pernyataannya Dikawakan Oleh Classpad .net Tentunya Setuju Berarti Kita Centra IF Nah Agree Kalau Sudah Setuju Maka Kita Klik Agree Nah Nah Sekarang Bapak Ibu Silahkan Create akunnya Mau masuknya pakai Google Atau masuknya pakai Apple Atau Microsoft Tergantung Bapak Ibu Mau masuknya pakai Apa Nah Kalau kita Mau masuk Google Kita Klik Aja Google Masuk akun Google Nah Sekarang Kita Mau pilihnya Akunnya Yang mana Nah Kalau saya Sudah Ada Saya pilih Akunnya Karena banyak Di sini Saya ambil Yang ini Karena Sudah Sudah Menggunakannya Sejak Awal-awal Mengenal Classpad.net Maka Saya bikin Akun Baru Nah Ini Layar Yang Akun Dimana Saya Berada Saat Sekarang Ini Nah Mudah-mudahan Bapak Ibu Duruma Sudah Masuk ke Classpad.net Dan Saya Karena Ini Sudah Pertemuan Lanjutan Sudah Sebelumnya Sudah Ada Lima Pembicara Yang Bicarakan Tentang Classpad.net Saya Rasa Bapak Ibu Paham Sekali Nah Ini Ada Salah Satu Media Kelebihannya Biasanya Kalau kita Presentasi Itu Kalau Untuk Biasanya Kalau Dengan Classways Kita Itu Bikin PowerPoint Nah Kalau Ini Bikin PowerPoint Boleh Tidak Bikin PowerPoint Juga Tidak Boleh Jadi Bisa Digunakan Sebagai Langsung Sebagai Layar Presentasi Bapak Ibu Nah Seperti Yang Saya Buat Hari Ini Disini Adalah Layar Presentasi Yang Akan Kita Diskusikan Pada Malam Ini Bersama Bapak Bu Se-Indonesia Jadi Disini Juga Ada Pilihan Nah Sekarang Mungkin Kita Bertanya Apakah Classpad.net Ini Kan Pakai Bahasa Inggris Petunjuknya Bagaimana Kita Kan Baru Mengenal Nama Nah Bapak Ibu Tidak Perlu Khawatir Karena Juga Dibekali Dengan Petunjuk Dengan Buku Petunjuknya Apa Yang Petunjuknya Itu Ada Dimana Sehingga Kita Bisa Mencobakan Dan Menggunakannya Di Tempat Kita Bisa Kita Explorasi Nah Kalau Petunjuknya Itu Kita Searching Apa Bapak Ibu Bisa Buka With Classpad.net With Classpad.net Buku Petunjuk Dari Skinout Yang Ada Nanti Pada Classpad.net Jadi Bapak Ibu Bisa Klik Ini User Guit Kita Klik Maka Nampak Nah Disini Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Sudah Akan Mempelajari Classpad.net Karena Bagus Sekali Dan Sangat Menarik Bisa Langsung Untuk Presentasi Bisa Juga Langsung Untuk Memeriksa Tugas Bapak Ibu Mengirimkan Tugas Nanti Kita Lihat Bagaimana Salah Satu Keunggulannya Nah Disini Jadi Mulai Dari Metika Segala Macamnya Sampai Nanti Disini Ada Sampai Mobil Aplikasi Nah Kita Pada Malam Hari Ini Bapak Ibu Mendiskusikan Tentang Sekuen Atau Barisan Dikliknya Disini Oke Bapak Ibu Sekiranya Kita Berada Di Barisan Ya Nah Sekarang Cara Membukanya Sudah Bisa Kemudian Buku Petunjuknya Juga Sudah Tahu Letaknya Sekarang Tinggal Kita Membaca Dan Mendiskusinya Secara Mendiskusikan Secara Bersama Sama Oke Bapak Ibu Sekarang Kita Saya Buka Ke Flyer Saya Bapak Ibu Yang Sudah Saya Siapkan Untuk Presentasi Pada Untuk Diskusi Pada Malam Ini Kita Harus Menunggu Bapak Ibu Karena Kita Memang Tergantung Sangat Tergantung Sekali Dengan Internet Kita Sabar Saja Karena Tujuan Kita Diskusi Pada Malam Ini Adalah Mengenalkan Passpad.net Dan Saya Yakin Kalau kita Sudah Kenal Semua Eksplorasi Apapun Yang ada Di sini Pasti Bapak Ibu Bahas Sesuai Dengan Keinginan Materi Bapak Bapak Ibu Yang Dikendaki Daftar Classpad Baru Ya Saya Lihat Di Ceting Cara Mendaftar Classpad Baru Berarti Bapak Nanti Bikin Create Akun Ya Pak Ya Bikin Create Akun 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 Dibuat Dulu Nanti Bisa Langsung Daftar Nanti Bisa Login Oke Bapak Ibu Terima kasih Pada Pak Andi Yang Sudah Memperkenalkan Saya Namun Pada Kesempatan Yang Sangat Berbahagia Ini Berupakan Kesempatan Yang Berupakan Penghargaan Dari Casio Kepada Saya Untuk Berdiskusi Memimpin Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Saya Ingin Bapak Ibu Masuk Ke Grup Padlet Ini Sehingga Walaupun Diskusi Ini Sudah Berakhir Nantinya Saya Punya Nama Dari Bapak Ibu Siapa Saja Yang Kita Sudah Pernah Berdiskusi Dan Bapak Ibu Juga Kenal Dengan Saya Oleh Karena Itu Izin Kan Saya Harap Bapak Ibu Bisa Men Scan Dengan Scan QR Code Kode Ini Sehingga Kita Saling Berkenalan Oke Pani Bisa Juga Dimulai Pani Bisa Discan Dulu Sehingga Saya Bisa Lihat Teman-teman Yang Hadir Mungkin Kita Beri Kesempatan Saja Selama 5 Menit Mungkin Barangkali Siapa Yang Bisa Masuk Sehingga Nanti Kita Punya Kenalan Siapa Seja Kawan-kawan Kita Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Adalah Padlet Bapak Ibu Pandi Sudah Coba Masuk Sudah Sikit Sudah 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 Posting Ibu Dicoba Posting Ibu Ia Discan Discan Saja Kemudian Ditambah Ada Tambahnya Itu Kan Ia Ada Bu Ah Dibikin Nama Pandi Di Sana Bisa Oke Coba Coba Kita Tunggu Ya Sudah Kami Coba Bu Iya Sudah Kami Coba Saya Lihat Dulu Jadi Ini Salah Satu Media Pembelajaran Yang Bisa Kita Gunakan Ada Namanya Belum Nampak Nama Pandi Mungkin Kawan-kawan Yang Lain Di Rumah Juga Bisa Masuk Gabung Ini adalah Padlet Yang Bisa Kita Gunakan Juga Bisa Digunakan Sebagai Bapak Ibu Sudah Familiar Atau Bisa Digunakan Sebagai Media Pembelajaran Oke Sudah Coba Sudah Pernah Coba Ya Pak Ya Sudah Ini Sudah Coba Bu Ini Coba Oh Ya Sudah Masuk Pak Andi Sudah Masuk Salam Kenal Dari Bu Ina Oke Terima kasih Jadi Sudah Ada Berapa Orang Yang Sudah Masuk Berarti Kita Di Room Ini Tidak Sendirian Ada Berapa Orang Kawan Yang Masuk Oke Terima Kasih Pak Andi Sudah Bu Dewi Nah Bapak Ibu Itu adalah Salah Satu Salam Perkenalan Gunanya Nanti Kalau kita Selesai Di cloud Ini Nanti Kita Bisa Ada Nama Ada Email Nanti Kalau ada Mau dikontak Lagi Bisa Ter Dokumentasi Dengan Baik Kalau kita Dengan Chat Nanti Setelah Meeting Berakhir Mungkin Chatnya Sudah Lupa Dan Kita Untuk Berhubungan Selaturahmi Itu mungkin Karena Se-Indonesia Itu agak Susah Sekali Oke Kita Masuk Pada Layar Dikutnya Oke Kita Kenalkan Sebelumnya Saya Kenalkan Dulu Bagaimana Apa Kita Diskusikan Dulu Apa Saja Tombol Yang Ada Pada Barisan Keuangan Ini Skinnot Apa Yang Kita Gunakan Oke Bapak Ibu Untuk Kita Mulai Bekerja Di Classpad.net Itu ada New Paper New Paper Adalah Kertas Yang Akan Kita Gunakan Untuk Menulis Atau Untuk Meesplorasi Tentang Apa Yang Akan Kita Bicarakan Nah Pada Malam Ini Kita Akan Bicarakan Tentang Barisan Untuk Barisan Barisan Klik Di Sini Ada Berapa Lambang Ada Alpha Ini ada Grafik Geometri Data Sequence Jadi Yang An Itu Adalah Sequence Sequence Atau Barisan Atau Dikenal Juga Dengan Urutan Biasanya Kalau Kita Di Sekolah Barisan Nah Barisan Itu Bilangan Yang Disusun Secara Berurutan Nah Untuk Sequence Ini Kita Klik Bapak Ibu Skin Notenya Adalah An Ini Namanya Skin Sticky Notenya Kemudian An Tambah Satu An Tambah Satu Itu Adalah Yang Keluar Dari Untuk Menghubungkan Kita Pada Barisan Nantinya Jadi An Tambah Satu Barisan Yang N Ditambah Dengan Satu Dan Disini Adalah A A 0 Apakah Ini Bisa Dirubah Atau Kita Mulainya Dari A Satu Boleh Boleh Kalau Kita Memerubah Dari A Satu Boleh Nanti Kita Lihatkan Pada Tahap Awal Ini Kita Perkenalkan Disini Ada N Tambah Satu Kemudian Disini Lagi Ada Sticky Not Setting Berarti Kita Bisa Setting Di Titik Tiga Ini Bapak Ibu Kita Setting Kita Lihat Apa Yang Ternyata Disini Ada Warna Color Color Ada Warna Kemudian Ada Tipe Apa Itu Tipe Tipe Barisan Yang Akan Kita Gunakan Apakah Kita Menggunakan Recursif Atau Menggunakan Explicit Kalau Kita Menggunakan Recursif Itu Ada Tipe Nya AN Tambah Satu Tipe Mulai Dari A0 Atau Yang Kedua Tipe Dari Barisan Recursif Kita Gunakan Tipe Nya AN Tambah Satu Barisannya Dimulai Dari A1 Jadi Itu Tipe Dari Barisan Recursif Tersebut Jadi Bisa Di Dirobah Bapak Ibu Bisa Kita Robah Nah Sekarang Untuk Merobahnya Tersebut Kita Juga Bisa Kita Cobakan Saja Sesuatu Barisan Kita Tulis AN Tambah Satu Itu Misalnya Barisannya Adalah Di Sini Kita Mau Tulis Nah Kalau Kita Mau Tulis Kita Klik Maka Muncul Tombol Seperti Keyboard Keyboard Yang ada Pada Laptop AN Tambah Satu Berarti Misalnya Kita Tulis Dua AN Tambah Satu AN Misalnya Dua AN Berarti Untuk Memunculkan AN Dimana Bapak Ibu Untuk Memunculkan AN Kita Tekan Disini Adalah MAD Nah Kita Tekan MAD MAD Disini Di atas Ada Satu Dua Tiga Nah Kita Lihat Kalau Satu Berarti Layar Yang Sudah Seperti Yang Ada Di Keyboard Ini Bapak Ibu Kalau Satu Seperti Yang Ada Di Keyboard Ini Kalau Dia Dua Nah Ternyata Yang Muncul Itu Ada Kurung Kurawal Ada Kurung Siku Ada Seperti Persamaan Linear Dan Lain-lain Sebagainya Ada Limit Nah Sekarang Ada Matrix Nah Untuk Sekarang Kita Belum Lihat Yang Ini Karena Kita Membicarakan Tentang Barisan Rekursif Maka Kita Tekan Yang Tiga Tiga Jadi Di Tiga Ini Ada Met Tiga Ini Ada N Berarti Siku N N Yang Mau Kemberapa Ada AN Kemudian Ada BN Dan Ada CN Nah Artinya Apa Nah Kita Lihat Satu-satu Misalkan Yang Pertama Kita Tulis Kita Lihat Satu Dulu Dua AN Karena Kita Baru Lampak-lampak Saja Dua AN Barisan Kita Maunya Kita Dua AN Dikurang Satu Misalnya Kalau kita Bikin Barisan Yang kedua AN Dikurang Satu Maka Yang Keyboard Ini Kita Pindahkan Kembali Bapak Ibu Maka Kita Tekan Number Number Maka Kita Kurangkan Dengan Kurang Satu Jadi Dua AN Dikurang Satu Tadi kita Mau mulainya Dari A1 Boleh A1 nya Mau dikasih Angka Berapa Mau dikasih Angka Tiga Boleh Mau dikasih Angka Tiga Kita Kasih A1 nya Tiga Berarti dia Seperti ini Jadi Suku yang Ke N Ditambah Satu Sama Dengan Dua AN Dikurang Satu A1 nya Dimulai Dari Tiga Nah Selanjutnya Apa yang bisa kita Lihat Kalau kita Sudah tulis Barisannya Seperti Ini Barisan Rekursifnya Seperti Ini Maka Kita bisa Bapak Ibu Kita bisa Lihat Tabel Dan kita Juga bisa Lihat Grafiknya Kita bisa Lihat Tabel Bisa Lihat Grafik Bagaimana Cara Memunculkannya Nah Untuk Memunculkan Tabel Grafik Itu Kita Bisa Tekan X Speed Coba Kita X Speed Jadi Kalau Mau Mencoba Tidak Usah ragu Bapak Ibu Nanti kita Panggil lagi Kalau salah X Speed Nah Muncul Nah Muncul Tabel Kita klik X Speed Muncul Tabelnya Ada N1 Berarti N1 Suku Pertama Suku Pertamanya Dimulai Dari 1 Berapa Suku Pertamanya 3 Sesuai Dengan Yang kita Buat Tadi Suku Pertamanya 3 Kemudian Suku Keduanya 5 Suku Ketiganya 9 Suku Yang Kempatnya Adalah 17 Suku Yang Kelimanya Adalah 33 Jadi Itu Adalah Tabel Jadi Untuk Menentukan Urutan Dari Barisan Tersebut Apakah Tabel Ini Hanya Sampai 5 Nah Disini Kita Lihatkan Hanya Sampai 5 Cospect Itu Katanya Canggih Apakah Hanya Sampai 5 Nah Kita Coba 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 Kita Coba Kita Klik Yang Titik 3 Kita Klik Titik 3 Ternyata Ah Disini Ada Petunjuk Lanjutan Nah Bisa Kita Setting Lagi Nah Range Itu Mau Dari Berapa Nah Kita Kena Kita Mulai Dari A1 Maka N Dimulai Dari 1 Nah Range 1 N N Mau Berapa N N Mau Sampai 30 Misalnya Atau Kita Coba Dulu 10 Nah 10 Oke Kita Lihat Apakah Dia Sampai 10 Nah Ini dia Jalan ya Bapak Ibu ya Kalau dia Berputar Berarti Dia sedang Jalan Ternyata Bisa Ada N Sampai 10 10 Saya Butuhnya Nanti Suku Yang ke 40 Misalnya Apakah Masih Bisa Kita Lihat Lagi Kita Ganti Range Range Sampai 40 Nah Kita Enter Lagi Kita Coba Oke Berarti Terbuka Sampai 40 Nah Ini Tidak Nampak Ke Bawah Tarik Lagi Layarnya Berarti Ini Kita Tarik Ke Atas Jadi Dicoba Coba Saja Bapak Ibu Kita Geser Kalau Dia Berputar Berarti Sedang Jalan Nah Kita Harus Sabar Bapak Ibu Karena Kita Berhubungan Dengan Internet Sini Tertutup Yang 40 40 Tertutup Nah Ini Kan Kalau Anak Kita Tanya 40 Tertutup Nampak Bu Bagaimana Cara Memunculkannya Atau Bisa Disetting Awalnya Kita Coba Saja Bapak Ibu Karena Dengan Skin Seringnya Kita Mencoba Maka Kita Nanti Akan Dapat Trick Bagaimana Cara Menyelesaikannya Kita Mulai Dari 20 Misalnya Sampai 40 Nampak Nggak Di Layar Nah 40 Nah Nampak Muncul Ternyata Angkanya Besar Sekali Ada Tambah 12 Apa Itu Artinya Mungkin Untuk Angka Yang Sangat Besar Sekali Ternyata Bisa Class Bad Ini Bisa Membuat Memori Yang Sangat Besar Bisa Menampung Nilai Yang Cukup Besar Sekali Nah Itu Tentang Cara Penyetingan Tabel Cara Menyeting Interval Pada Tabel Bisa Di Bisa Diperbesarkan Lagi Awalnya Dan Juga Bisa Kita Mau Interval Mulai Dimana Sesuai Dengan Kebutuhan Pembelajaran Yang Ada Di Kelas Bapak Ibu Masing Masing Nah Itu Tentang Tabel Nah Kemudian Setelah Tabel Ini Apa Yang Dipunyai Fungsi Apa Yang Ada Lagi Pada Barisan Ini Nah Disini Kita Lihat Ada Add Squence Tambahkan Persamaan Tambahkan Barisan Persamaannya Atau Disini Ada Display Graphic Display Graphic Ternyata Ini Juga Mendukung Support Untuk Graphic Nah Untuk Graphic Kita Tekan Saja Graphic Seperti Ini Nah Muncul Graphic Nah Kita Tunggu Dia Sedang Proses Bapak Ibu Proses Ya Sudah Berhenti Nah Ini Graphic Yang Graphic Yang Muncul Dari Tabel Tersebut Nah Apakah Graphic Bisa Discut Bisa Kita Mainkan Saja Keyboard Jadi Bisa Di Perbesar Bisa Di Perkecil Sesuai Dengan Kebutuhan Apa Yang Akan Kita Lihat Dari Graphic Tersebut Jadi Bisa Di Scroll Bapak Ibu Jadi Dia Muncul Sendiri Ini Terlalu Besar Bisa Kita Perkecil Lagi Tambah Besar Malah Jadi Ini Adalah Tentang Graphic Oke Nah Ini Graphic Nya Tadi Kita Lihat Lagi Jadi Angkanya Bisa Terlalu Besar Bisa Kecil Nanti Kita Setting Lagi Kembali Nah Jadi Jangan Dengan Classpad.net Online Bisa Kita Setting Kalau Dia Sudah Besar Kemana Mana Kita Bisa Setting Lagi Bapak Ibu Nah Ini Bisa Kita Tarik Nah Bisa Bapak Ibu Tarik Dan Ini Mungkin Sangat Menarik Sekali Bagi Peserta Didik Nah 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 Itu Tentang Perkenalan Dari Graphic Tersebut Ya Bapak Ibu Ya Perkenalan Dari Graphic Yang Ada Nah Kemudian Kita Lihat Bagaimana Mengubah Jenis Perhitungan Bisa Kita Jenis Perhitungan Tadi Ada Dua Fungsi Dari Keuangan Ini Ada Rekursif Dan Ada Eksplisit Nah Kita Lihat Dasarnya Saja Dulu Nanti Baru Kita Coba Nah Ini Adalah Untuk Barisan Rekursif Barisan Yang Dimana Suku Suku Selanjutnya Ditentukan Oleh Dua Pola Suku Barisan Yang Diberikan Yang Pertama Adalah Pola Umumnya Yang Kedua Adalah Suku Keberapa Yang Diberikan Dari Soal Yang Kita Dapatkan Itu Yang Dikatakan Dengan Relasi Rekursif Seperti Yang Bapak Ibu Tahu Nah Sekarang Bagaimana Kita Cara Merubahnya Dari Rekursif Itu Ke Eksplisit Kalau Eksplisit Barisan Itu Kan Ada Dengan Dengan Menentukan Barisan Dengan Diberikan Suku Sukunya Kemudian Tentukan Suku Berikutnya Kan Begitu Di Sekolah Kita Kemudian Bisa Dengan Relasi Rekursif Atau Barisan Rekursif Yang Ketiga Bisa Dengan Menggunakan Rumus Ditawarkan Rumusnya Apa Tentukan Suku Berikutnya Nah Itu Yang Kita Kenal Dengan Eksplisit Nah Dimana Itu Ada Di Classpad.net Nah Untuk Itu Di Classpad.net Itu Ada Di Titik Tiga Yang Kita Katakan Kita Tekan Sticky Notenya Disini Nah Ini Ada Rekursif Dan Disini Ada Eksplisit Nah Jadi Beda Tampilannya Bapak Ibu Kalau Eksplisit Itu Ada ANE Misalnya Rumus Nah Untuk Yang Eksplisit Ini Apakah Kita Masih Menggunakan AN Nah Tidak Kita Tidak Menggunakan AN Tetapi Nanti Kita Menggunakan Rumus Misalnya M Quadrat Kita Lihat Aja Secara Sepintas Nanti Ada Soal Lebih Lanjut Kita Tulis Rumusnya Misalnya N Quadrat Suku Yang Ke N Quadrat Nah Untuk N Quadrat Berarti Disini Bapak Ibu Kembali Ke Number Jadi Untuk Menjelang Biasa Itu Memang Kita Agak Lambat Tidak Apa-apa Namanya Kita Sama-sama Belajar Kita Quadratkan Mana Quadratnya Di Seperti Yang Ada Di Equation Editor Mungkin Ini Agak Lebih Berbeda Sedikit Karena Dia Ada Simbol-simbol Yang Tersimpan Disini Oke Seperti Yang Ada Di Question Editor Nah Misalnya Ini N Sama Dengan Quadrat N Quadrat Oke Ditambah Satu Misalnya X Speed Oke Nah Itu 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 Yang Keluar Dari Salah Satu Contoh Penggunaan Dari Barisan Yang Menggunakan Explicit Barisan Yang Menggunakan Explicit Jadi Ada Recursif Dan Juga Ada Explicit Nah Sekarang Kita Sudah Kenal Ada Barisan Dengan Menggunakan Barisan Recursif Itu Lambangnya Digunakan Anti AN Kalau Dia Untuk Menstelnya Recursif Atau Tidaknya Kita Bisa Gunakan Yang Beda Lagi Kita Gunakan Dengan Ya Kita Pakai Stick Note Disini Bapak Ibu Jadi Kita Bisa Setel Dia Kerecursif Atau Dia Kerexplicit Nah Sekarang Kita Lihat Berikutnya Oke Nah Sekarang Kita Kenalkan Lagi Melakukan Perhitungan Urutan Ganda Melakukan Perhitungan Urutan Ganda Nah Jadi Ada Berapa Banyak Yang Bisa Kita Tampilkan Di Barisan Ini Ada Berapa Banyak Disini Kita Lihat Tadi Ada Tiga Ada Tiga Ada Tiga AN Tambah Satu A Nol Kemudian Mau Ditambah Lagi Bisa Misalnya Kita Tambah Dengan Dua Dikali AN Dua Dikali AN Untuk Memunculkan AN Berarti Kita MAT Diambil Tiga AN Oke Dua Dikali AN Oke Kemudian A0 Mau dimunculkan Dari angka Berapa Mau dimunculkan Dari angka Dua Bisa Kita Ambil Disini Angka Dua Untuk Memunculkan Angka Dua Bapak Ibu Kembali Lagi Ke Number Number Nanti Ditulis Angka Diklik Angka Dua Dua Dikali N An N Suku Dikali Suku Pertamanya Dimulai Dari An Yaitu Angkanya Dua Satu Satu Persamaan Satu Fungsi Rekrusif Kemudian Kita Mau Tambah Lagi Bisa Bagaimana Cara Menambahnya Kita Tekan Lagi X 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 Barisan apa yang berikutnya? BN Nah, di sini dikeluarkan rumusnya adalah BN tambah 1 dan B0 Untuk itu, kita lihat BN tambah 1 Maka, apa yang kita tuliskan barisannya? Misalnya, kita mau tulis N Nah, N itu adalah ABC Uruf, uruf alfabet Berarti ABC Maka kita lihat di sini ABC Kita klik Nah, muncul uruf abjad Maka kita tekan N BN tambah 1, kita tekan N Ditambah 3 kali BN misalnya Berarti kita tidak ada lambang tambahnya Bapak Ibu Nah, untuk memunculkan lambang tambah tersebut Bapak Ibu gunakan MED MED Ya, kita gunakan MED Nah, di MED ternyata tidak ada Wah, tidak masalah Apa yang kita munculkan? Kalau kita lihat 2, apa ada? Oh, tidak ada di 2? Ya, tidak apa-apa Kita munculkan ke number Nah, jadi coba-coba saja Bapak Ibu Pasti ada Jadi, N tambah Jadi, kita ambil simbol tambah Tambah di sini N tambah Tambah berapa? 3 dikali BN 3 dikali Kalinya bisa kita bikin titik Bapak Ibu 3 dikali BN Jadi, 3 titik BN Di mana BN-nya? Nah, kita mau munculkan BN Maka Bapak Ibu tekan lagi MED Kita tekan MED Nah, muncul 1, 2, 3 Kalau 1 adalah layar yang kita lihat saat sekarang ini Kalau kita tekan 2, belum ada BN-nya Maka kita tekan ke 3 Tombol 3 Ada BN-nya Berarti kita aktifkan BN N tambah 3 kali BN N tambah 3 kali BN B0-nya mulai dari angka berapa? BN-nya mau pesantan, mau dimulai angka yang sama Boleh Kita mau start-nya dari angka 2 Biar sama dengan grafik yang di atas Boleh Maka kita bikin angka 2 Untuk mencari angka 2 Tidak ada di layar 1 MED 1 Maka kita kembalikan dia ke number Apa Ibu? Number Number Nah, B0-nya dimulai dari 2 Oke Nah, ini sudah 2 Jadi tabel kita Kita lihat Apakah tabelnya masih bisa dibuat Kalau dia 2 Kita X-speed Nah, jalannya Bapak Ibu ya Kalau internet kita jalan Maka dia jalan X-speed Berarti ada AN dan ada BN Sukunya adalah 2 6, 11 Dan seterusnya Bapak Ibu Jadi kita sudah bisa menampilkan 2 Nah, sekarang Apakah kita bisa memunculkan grafiknya sekali dua Untuk itu kita coba menekannya gambar graph Tapetan display graph Nah, ini Ini bisa kita tarik Bapak Ibu Sedang jalan Ini bisa kita tarik Kita atur posisi Kita mau letaknya di mana Nah, kita sesuaikan dengan posisi Mungkin di sini adalah tabel Oke Kita geser sedikit Dan ini pun bisa kita geser Nah Ini bisa kita pindahkan Bapak Ibu Dan kelebarannya mungkin juga bisa kita atur Oke Ini tidak Tidak jalan tempat saya Sedang jalan Nah, kita bisa kita atur Jelas kita bisa pindahkan Supaya tampilannya bagus Misalnya tampilannya mau seperti ini Nah, ini grafiknya ke atas Mau kita pindahkan ke bawah Boleh Kita geser lagi Nah, kita goyang lagi Ya Pas Ya Jadi kita bisa lihat Kita tunggu dulu Sedang Proses Bapak Ibu Kalau dia sudah stabil Nanti dia tidak bergeser-geser lagi Nah, kita harus tunggu dulu Nah, oke Ini grafiknya Jadi muncul Dari dua tabel Dua persamaan Dari dua persamaan Relasi rekursif Muncul juga dua tabel Dan muncul juga dua grafik Nah, sekarang Bisa tidak kita menghapus persamaan ini Misalkan kita menghapus persamaan ini Nah, kita coba Kalau mau menghapusnya Bapak Ibu Nah, ini kita lihat Bisa Nah, di sini kan ada tanda Di sini ada tanda display tabel Untuk memunculkan tabel Dan di sini ada tanda menghapus Kalau Bapak Ibu mau menghapus Kita tekan tanda Tong sampah yang seperti biasa Kita lihat Kita gunakan di komputer kita masing-masing Nah, ini bisa kita hapus Nah, kita tekan Nah, hilang satu Karena kita tadi menghapusnya Nah, grafiknya juga hilang Nah, kita sedang proses Nah Kalau kita ingin hapus lagi Boleh Kita coba kan Apakah bisa dihapus lagi? Kita hapus lagi Kita tekan lagi tandanya Tanda hapus delete Tanda delete Kita hapus Nah Oke Berarti sudah terhapus semuanya Bapak Ibu Nah, sekarang bagaimana untuk Menkomunikasi sudah Pengaturan grafik Nah, grafiknya bisa tidak dirubah Dirubah warnanya Bapak Ibu Nah, untuk melihatnya Bisa tidak grafiknya dirubah warnanya Nah, untuk merubah warna grafik Kita cobakan lagi Kita buka layarnya lagi Kita bikin Persamaan Misalnya kita bikin bersamaannya Match Karena dia AN Kita mulai dari Tiga Kita ambil AN Ambil tanda tambah Tanda tambahnya Misalnya Di number Atau saya kurangkan Boleh AN Dikurang 5 Misalnya A0 Saya mulai sekarang Dari Min 1 Apakah bisa? Atau dari Min 10 Bisa tidak dia bilang negatif? Kita coba saja Bapak Ibu ya Satu persamaan Kemudian kita tambah lagi Kita tambah lagi Biar ramai grafik kita BN Kalau dia BN Berarti kita juga mulai dari BN Bapak Ibu Kita juga mulai dari BN Maka MEN Kita ke Tombol Tiga Kita Tekan BN Nah Misalkan BN Ditambah Sepuluh Number Ditambah Sepuluh B0 Kita mau mulainya Dari mana? Misalnya kita mau mulai Dari 0 Suku yang ke 0 Oke Kita lihat Karena disini ada CN Kita menambahkannya Hanya sampai Tiga suku Hanya sampai Ketiga bentuk Persamaan Kenapa? Karena di Tombolnya juga Hanya sampai Tiga Kita tunggu prosesnya Oke Kita Lihat prosesnya Disini Met Tiga Nah disini Bapak Ibu Ini yang kita katakan tadi Bahwa dia Hanya dibuat sampai Tiga persamaan Relasi reklusif Karena ada AN Satu Ada BN Dan ada CN Ada AN BN Dan CN Nah berarti Nah berarti Kalau kita Persamaan kita Dalam CN Maka yang kita gunakan Adalah Tombol CN CN Mau diapakan Mau dikurang Mau dikurang Boleh Berarti kita Tanda kurang Ada di Number Kurang Mau kurang berapa Mau kurang 15 Boleh Mau kurang 15 Misalnya Nolnya Suku pertamanya Mulai dari Angka berapa Kita mulai dari Angka 21 Misalnya Kita coba saja Apakah bisa 21 Nah Sekarang Tentunya Di sini Kita Setelah kita Buat Kita X Kita X X Kita lagi Muncul dari Tiga Persamaan Tadi Tiga Tabel Nah untuk Tiga Tabel Kemudian kita Atur Grafiknya Kita Lihat Grafiknya Bagaimana Cara Melihat Grafiknya Tadi Apa yang Kita Munculkan Untuk Melihat Grafik Kita Menekan Adalah Tanda Grafik Nah ini Kita ulang-ulang Sengaja Biar Nanti Giveawaynya Kita Paham ya Kawan-kawan Agar Giveawaynya Berhasil Kita kerjakan Nah Kita Santai saja Karena Kalau kita Mau ke Post Habis Semuanya Tidak Akan Tamat Malam Ini Karena Memang Luar Biasa Filmnya Sangat Banyak Sekali Maka Kita Karena Pertemuan Kita Tidak Hanya Sekali Ini Kawan-kawan Oke Kita Lihat Tabelnya Apa yang Muncul Apakah Sudah Muncul Tiga Grafik Kita Tunggu Sedang Jalan Nah Yang Min Sepuluhnya Tadi Yang mana Yang A Oh Di bawah Kita Tunggu Dulu Sudah 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 Ini Grafik Kita Jadi Ada Tiga Grafik Kalau Warnanya Yang kita Gunakan Adalah Warna Biru Maka Grafik Kita Tadi Itu Adalah Grafik Berwarna Biru Tabelnya Juga Berwarna Biru Jadi Seragam Semuanya Sama Kalau Birunya Dari Awal Maka Kita Semuanya Juga Berwarna Biru Kita Geser Tabelnya Oke Kita Geser Tabelnya Kita Grafik 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 Bisa Kita Lihat Disini Oke Kita Score Aja Ini Kebawah Oke Bapak Nah Sekarang Apakah Warna Grafik Ini Bisa Kita Robah Bisa Nah Kita Mau Bedakan Warna Grafik Boleh Kita Bisa Bedakan Warna Grafik Kalau Mau Tutar Grafik Yang Warna Merah Misalnya Karena Ini Nggak Nampak Saya Geser Oke Saya Pindahkan Kebawah Karena Kita Mau Perhatikan Grafik Yang Berwarna Merah Kita Tunggu Dulu Dia Sedang Jalan Jadi Kita Harus Sabar Karena Dia Connect Internet Bapak Ibu Oke Nah Mana Grafiknya Tadi Kok Nggak Nampak Ditekan Saja Jadi Jangan Cemas Bapak Ibu Kalau Dia Yang Tidak Ketemu Kita Tekan Kalau Tidak Bisa Kita Ulang Lagi Yang Penting Kita Paham Nah Kita Mau Robah Tadi Grafik Yang Warna Merah Apa Yang Dimana Kita Mau Merobah Warna Grafik Untuk Merobah Warna Grafik Grafik Bapak 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 Kembali Ke Persamaan Kepersamaan 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 Yang Ada Tanda Merah Di Ujung Ini Nah Muncul Kita Tekan Muncul Dia Yang Seperti Ini Nah Apa Yang Ada Yang Disini Tanda Titik Titik Ini Kita Lihat Nah Ditawarkan Ada Penawaran Dari Grafik Ini Apa Yang Ditawarkan Mau Berubah Warna Mau Rubah Stilnya Atau Grafiknya Mau Dilihatkan Atau Mau Tidak Dilihatkan Atau Dihiden Ini Silahnya Dihiden Anhiden Atau Dihiden Nah Yang Pertama Kita Cobakan Kita Mau Warnanya Menjadi Kuning Misalnya Kita Tekan Tombol Kuning Tadi Sudah Ada Yang Kuning Belum Yang Ada Tadi Ijau Kita Tekan Tombol Kuning Nah Ternyata Grafiknya Berwarna Kuning Tabelnya Juga Berwarna Kuning Nah Persamaannya Juga Berwarna Kuning Kalau Mau tekan Mau ganti Lagi Dengan Warna Hitam Kita Tekan Kalau Hitam Oke Hitam Warnanya Menjadi Nah Kita Mau Kembalikan Lagi Seperti Semula Merah Bisa Semuanya Warna Menjadi Merah Bagus Sekali Jadi Sangat Menarik Sekali Bagian Anda Kita yang Suka Warna Yang Tidak Suka Warna Dia Mau Ganti Karena Memang Ada Anak-anak Didik Kita Mempunyai Sifat Yang Tertentu Yang Suka Pada Warna Tertentu Kemudian Style Apa Yang ada Di style Ini Bapak Ibu Connect Atau plot Maksudnya Apa Apakah Diagramnya Ini Pakai Grafiknya Ini Pakai Garis Itu Berarti Connect Atau plot Plot Itu Berarti Kalau Coba Kita Coba Tekan Plot Berarti Yang Muncul Apa Nah Garisnya Ilang Diagram Di Titik Grafiknya Yang Hanya Ada Titik Titiknya Saja Atau Diagram Titik Itu Yang Dikatakan Dengan Plot Nah Sekarang Kita Mau Mungkin Kita Bikin Soal Dengan Anak Didik Kita Soal Itu Kita Ilangkan Terlebih Dahulu Supaya Mereka Bisa Bereksplorasi Supaya Kita Memudahkan Kita Bekerja Tidak Membuat Lagi Dari Awal Maka Kita Bisa Munculkan Kita Tekan Hidden Nah Hilang Hilang Grafik Kita Apakah Dia Betul-betul Hilang Apakah Dia Tidak Bisa Dipanggil Lagi Tidak Usah Cemas Kita Tekan Lagi Bapak Ibu Misalnya Kita Tekan So Tidak Tidak Muncul Muncul So Dia Dilihatkan Dalam Bentuk Diagram Titik Berupa Titik-titik Saja Kita Mau Lihat Garis Seperti Semula Bisa Apa Yang Kita Gunakan Connect Nah Berarti Muncul lagi Grafik Seperti Semula Itu Pada Satu Grafik Sekarang Mau Kita Cobakan Pengaturannya Apakah Hanya Satu Grafik Saja Yang Bisa Kita Gunakan Yang Bisa Kita Cobakan Tidak Pada Semua Ketiga Grafiknya Bisa Kita Cobakan Kita Lihat Mungkin Yang Pertama Kita Hidden Dulu Yang Merah Kita Kita Hidden Oke Nah Kemudian Kita Kembali Ke Biru Misalnya Kita Ada Sesuatu Yang Dengan Grafik Biru Ini Yang Akan Di Explore Oleh Peserta Didik Kita Maka Kita Munculkan Yang Biru Nah Bagaimana Cara Menarik Grafik Yang Birunya Ada Di Bawah Nah Kita Geser Dia Ke Atas Jadi Bapak Ibu Kalau Menggunakan Mouse Diletakkan Mouse Di Kertas Nah Ini Dia Sedang Jalan Bapak Ibu Kalau Ingin Menggeser Tampilannya Belum Sesuai Dengan Yang Bapak Ibu Harapkan Letakkan Mouse Di Sini Nanti Bapak Ibu Geser Ditahan Bisa Kita Jalankan Oke Kita Tadi Mau Melihat Grafik Yang Berwarna Biru Apa Yang Mau Kita Lihat Dengan Grafik Yang Berwarna Biru Ini Kita Klik Untuk Memodifikasi Grafik Yang Berwarna Biru Bapak Ibu Kembali Ke Persamaan Yang Berwarna Biru Bapak Ibu Klik Disini Nah Muncul Garis Seperti Ini Muncul Ada Petunjuk Yang Tersembunyi Di Samping Di Dalam Yang Berwarna Biru Untuk Melihatnya Apa Nah Kita Tekan Sebentar Karena dia Jalan Maka dia Nampaknya Juga Tahan Peraturan Kita Harus Antri Kalau dia Sedang Jalan Kita Harus Menunggu Dulu Bapak Ibu Apa Buktinya Dia Jalan Masih Berputar Supaya Operasi Yang Berikutnya Bisa Dikerjakan Nah Kita Klik Yang Warna Biru Nah Ini Dia Muncul Grafik Kita Yang Berwarna Biru Kita Mau Apakan Kita Mau plot Dari Diakonek Dia Terhubung Grafik Terhubung Semua Titiknya Terhubung Kita Mau Jadikan Plot Saja Bisa Maka Maka Bapak Ibu Tekan Plot Nah Berarti Tinggal Diagram Titik Kemudian Bapak Ibu Ingin Menyembunyikan Diagram Titik Ini Karena Bapak Ibu Ingin Peserta Bapak Ibu Peserta Didik Kita Nanti Bisa Membuat Grafiknya Boleh Maka Bapak Ibu Hidankan Saja Nah Berarti Sudah Ilang Ya Dua Grafik Kita Sudah Ilang Tidak Muncul Nah Bagaimana Dengan Grafik Ini Yang Ketiga Kita Coba Supaya Kita Mahir Dan Terlatih Terlatih Untuk Itu Kita Tekan Yang Warna Hijau Kita Tekan Yang Warna Hijau Muncul Kita Klik Yang Warna Hijau Tombolnya Muncul Yang Hijau Jadi Kalau Kita Tekan Pada Warna Hijau Maka Contrengnya Itu Tuga Pada Warna Hijau Berarti Kita Berada Bekerja Pada Posisi Yang Berwarna Hijau Nah Bagaimana Grafiknya Connect Dan Show Sekarang Kita Tutup Mau Jadikan Plot Boleh Kemudian Grafik Ini Kita Hidden Tidak 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 Tampak Maka Kita Tekan Hidden Nah Sekarang Bapak Ibu Seperti Kita Tentu Dia Tanya Oh Grafiknya Sudah Terhiden Semua Saya Mau Memunculkan Lagi Bagaimana Caranya Nah Bagaimana Caranya Jadi Tidak Perlu Cemas Dan Khawatir Kita Coba Saja Apakah Masih Mulai Dari Awal Kita Coba Klik Dari Warna Biru Kita Mulai Dari Warna Biru Nah Sedang Jalan Kita Tunggu Kita Jalan Nah Sudah Ini Warna Biru Kita Klik Connect Misalnya Kita Klik Plot Mungkin Disini Sudah Ada Plot Kemudian So Muncul Dia Plot So Muncul Dia Ternyata Nah Ini dia Grafiknya Ini grafiknya Bapak Ibu Plot So Kita Tunggu Dulu Kita Mau Menghubungkan Apakah Dia Muncul Kita Tunggu Kita Mau Konekkan Iya Ternyata Muncul Jadi Dengan Satu Persamaan Kita Bisa Dengan Cara Yang Sama Kita Juga Bisa Memunculkan Grafik Yang Berwarna Merah Mau Konek Kemudian Dimunculkan Lagi Bisa Muncul Grafiknya Muncul Muncul Grafiknya Warna Merah Sip Nah Nampak Ya Bapak Ibu Muncul Grafiknya Yang Berwarna Merah Oke Begitu Juga Dengan Grafik Yang Ketiga Grafik Yang Berwarna Hijau Nah Itu Jenis Itu Bagaimana Cara Bapak Ibu Untuk Mengatur Grafik Dan Menyembunyikan Grafik Pada Barisan Nah Bagaimana Cara Mengatur Grafik Dan Menyembunyikan Grafik Pada Barisan Misalnya Plot Kita Show Yang Berwarna Hijau Muncul Kurang Jelas Mau Dikonek Bisa Nah Itu Jadi Itu Tentang Teori Dari Petunjuk Yang Ada Pada Barisan Yang Ada Pada User Grid Yang Ada Pada Barisan Ini Bapak Ibu Tentang Barisan Ibu Ibu Yulinar Ya Mohon Menyelah Sebentar Bu Yulinar Silahkan Karena Ini Sudah Satu Sampai Hingga 45 Menit Pertama Untuk Bisa Memberikan Gateway Yang Pertama Untuk Peserta Kita Nanti Bisa Ibu Bisa Memberikan Pertanyaan Untuk Peserta Sehingga Peserta Yang Kebetulan Hari Ini Mengikuti Kegiatan SC-SC 63 Ini Kemudian Menjawab Dengan Benar Untuk Mendapatkan Hadiah Dari Casio Ibu Iya Siap Oke Monggo Bu Satu Dulu Nanti Yang Satu Kita Berikan Pada 20 Menit Terakhir Bu Monggo Ibu Iya Iya Itu Tentang Petunjuk Tentang Barisan Kita Lihat Lagi Sontar Kita Langsung Kelatihan Dulu Pak Setelah Latihan Nanti Baru Bisa Ada Soal Yang Bisa Dikerti Oke Monggo Monggo Lanjut Ini Kita Lihat Lagi You should Wait Kita Tadi saya Masuk Sebagai Tamu Untuk Latihannya Kita Masuk Disini Karena Tadi Mencobakan Sebagai Tamu Ya Bapak Ibu Sekarang Kita Lihat Pada Ya Kita Posting Dulu Ke Awal Ya Nah Ini Dia Kita Lihat Barisan Yang Pertama Oke Kita Tunggu Sebentar Sedang Jalan Polanya Ini Masih Yang Tadi Kita Kembali Lagi Kesini Jadi Untuk Menggeser Untuk Kembali Ke materi Kita Kita Bisa Geser Lagi Oke Ini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kalau Kita Di Presentasi Biasa Kita Menggunakan PowerPoint Dan Class Wish Nah Sekarang Ini Bisa Kita Gunakan Langsung Di Class Pad.net Nah Untuk Giveaway Yang Pertama Saya Sudah Siapkan Soalnya Nanti Baru Kita Lanjutkan Lagi Kita Kembali Keluar Lagi Dari Sini Ke My Paper Saya Keluarkan Nah Ini Dia Untuk Giveaway Yang Pertama Oke Bapak 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 Untuk Giveaway Yang Pertama Kita Coba Mudah Mudahan Bapak Ibu Siap Karena Kita Cuma Tadi Giveaway Sederhana Sekali Saya Ingin Pada Kesempatan Ini Ada Banyak Kawan-kawan Yang Beruntung Ada Dua Giveaway Bisa Kita Bawa Pulang Ke rumah Bapak Ibu Masing-masing Ngendaknya Karena Class Wish Yang Berwarna Pink Sudah Menunggu Oke Bapak Ibu Caranya Ini Adalah Soal Kita Nah Soal Ini Akan Saya Kirimkan Linknya Bapak Ibu Akan Saya Kirim Linknya Di Chat Chat Group Jadi Ini Soalnya Yang Akan Kita Jadikan Giveaway Kita Saya Share Soal Ini Saya Share Bapak Ibu Siap-siap Nanti Di Linknya Ini Salah Satu Keunggulan Dari Class Pet.net Kita Bisa Mengumpulkan Tugas Dan Membacanya Juga Di Class Pet.net Jadi Saya Share Linknya Bapak Ibu Soal Kita Ini Bapak Ibu Nanti Langsung Bisa Menjawab Dan Nanti Langsung Bisa Submit Ke Saya Dan Bisa Kita Buka Nah Linknya Kembali Bisa Bapak Ibu Tulis Di Chat Di chat Nantinya Bisa Linknya Itu Nanti Dikirimkan Di chat Nanti Akan Kita Buka Sama-sama Oke Saya Share Soalnya Nah Ini Saya Share Dengan URL Share Kemudian Password Ini Ke bawah Saya Ulang Lagi Sedikit Biar Nampak Ini Saya Share Saya Share Ini Share Pakai URL Password Apa Password Tanggal Sekarang Mungkin Kalau Yang Sudah Ikut Dengan Bu Teti Sudah Paham Sekali Bagi Kawan-kawan Yang Baru Bergabung Itu Password Saya Buat 10 November 10 N N Besar O V Kecil 2020 2020 2020 Jadi Nanti Bapak Ibu Disuruh Buka Password Jadi Ingat Password 10 N Besar O V 2020 Nah Ini Adalah Pekerjaan Nah Seperti Kita Bikin Tugas Mungkin Tugas Siswa Di Google Plastrum Ada Batasnya Disini Juga Bisa Ada Batasnya Kalau Sudah Lewat Limitnya Maka Tugas Itu Tidak Akan Bisa Diterima Lagi Sama Dengan Yang Digunakan Oleh Cashpad Net Nah Sekarang Ini URL-nya Bapak Ibu URL URL Tugas 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 Ini Saya Klik Oke Oke Saya Kopikan Di chat Jadi Bapak Ibu Nanti Bukanya Di chat Juga Oke Saya Kopikan Di chat Nah Saya Kopikan Di chat Control V Nah Sudah Ada Di chat Saya Di chat Kemudian All Finalist All Attendee Ya All Attendee Oke All Attendee Enter Oke Silahkan Kawan-kawan Ini Sudah Dikirimkan Link Untuk Giveaway Yang pertama Untuk Giveaway Yang pertama Silahkan Nanti Kalau sudah Ada Yang dapat Jawab Dibuka Kemudian Disubmit Lagi Disubmit URL Supaya Bisa Bisa Buka Sama-sama Ya Pak Ini Kita Sudah Memberikan Soal Untuk Giveaway Yang pertama Oke Yang lain Untuk Peserta Untuk Segera Memberikan Jawaban Atas A gateway Yang diberikan Dari Master Trainer Kita Ibu Yulina Mungkin Ibu Bisa Juga Membantu Nanti Untuk Siapa Yang Memenangkan Gateway Yang pertama Ini Ibu Oke Passwordnya Lupa Ya Pak Iya Passwordnya Tadi Adalah 10 November Saya kirim Di chat N N Besar O V 2020 Itu Passwordnya Ya Pak Sudah Saya kirim Lagi Di chat Oke Ini Sudah Ada Ibu Nur Samsi Dari Cirebon Kita Buka Ya Kita Buka Ya Pak Andi Kita Buka Dari Jawaban Ibu Nur Samsi Giveaway Yang pertama Ini Kebanyakan Buka Oke Oke Nah Terbuka Bapak Ibu Sudah Bisa Lihat Nah Ini dia Yang dibuat Oleh Ibu Nur Samsi Buatlah Tabel Dari Barisan Berikut Oke Nah Mungkin Bu Nur Samsi Yang dibuat Bu Nur Samsi Ini betul Atau Salahnya Mungkin Kawan-kawan Apakah betul Dia Bu Ibu Yulinar Nah Kita Cek Bisa Kita Cek Kita Biarkan Dulu Langsung Dari Sini Tadi Ya Bu Ya Mudah-mudahan Oke Oke Nah Wah Tabelnya Dihilangkan Berarti Sudah Betul Karena Memang Kita Periksa Saja Tabelnya Nah Muncul Lagi Dia Sedang Jalan Kita Tunggu Bapak Ibu Kita Periksa Karena Sudah Ada Saya Lihat Semakin Antusias Banyak Sekali Oh Bapak Ya Mau Ya Pak Mau Ya Terima kasih Bu Teti Pak Nur Samsi Berarti Dekat Dengan Bu Teti Kita Lihat Jawabannya Tabelnya Tadi Nah Muncul N N Satu Berarti Dua Dikurang Enam Dua Dikurang Enam Dikurang Enam Berapa Suku Yang Dikurang Nya Adalah Kalau Satu Sukunya Mulai Dari Tujuh Dua Ketujuh Empat Belas Eh Betul Berarti Betul Jadi Gampang Sekali Bapak Ibu Nah Gampang Sekali Bapak Ibu Untuk Mengkolek Tugas Kita Nah Mengkolek Tugas Kita Sangat Cocok Sekali Digunakan Pada Saat Pembelajaran Secara Daring Saat Sekarang Ini Kita Kirimkan Tugas Siswa Bisa Langsung Kerjakan Dan Bisa Di Media Pembelajaran Ini Nah Selamat Buat Pak Nur Samsi Pak Nur Samsi Oke Sudah Gif Ewe Yang pertama Sudah Dimenangkan oleh Bapak Nur Samsi Nah Masih Banyak Saya Lihat Di Cek Ini Banyak Yang Jawab Alhamdulillah Sangat Semangat Sekali Kawan Kawan Dan Antusias Sekali Nah Sayangnya Cuma Untuk Satu Satu Ya Yang Yang Paling Cepat Dan Yang Benar Pak Nur Samsi Walaupun Yang Lain Juga Banyak Ada Pak Joko Dan Pak Selamat Saya Kira Perlu Diantusias Ya Moga Bu Jadi Untuk Pemenang Untuk Gateway Yang Pertama Ini Pak Nur Samsi Nanti Di Akhir Kegiatan Ini Untuk Berhubungan Dengan Kami Untuk Alamat Dan Lain-lainnya Untuk Pengiriman Hadiahnya Khusus Pak Nur Samsi Saya Berikan Selamat Moga Bu Dilanjut Untuk Ya Ya Pandi Terima kasih Pandi Ini Sedang Kita Sedang Jalan Untuk Lihat Ada Sesuatu Tentang Soal Yang Bisa Digunakan Diaplikasikan Pada Barisan Nah Kalau Dia Internet Kita Harus Sabar Menunggu Ya Bapak Ibu Nah Target Kita Sekarang Tidak Seluruh Materinya Harus Tuntas Kalau Tuntas Semua Nanti Apa Yang Akan Kita Diskusikan Lagi Nah Kita Lambat Lambat Tapi Kita Bisa Memahaminya Bersama Kita Tunggu Dulu Ya Bapak Ibu Dia Sedang Jalan Kita Live Dari Give Ada Berapa Soal Yang Sudah Disiapkan Untuk Latihan Mungkin Latihan Tentang Barisan Dandere Oke Ada Berapa Soal Yang Biasa Tentang Aplikasinya Pada Barisan Yang Kita Temukan Di Keseharian Kita Di Sekolah Ini Send In Bias Buka Oke Karena Saya Sudah Buka Mungkin Keluar Dia Minta Masuk Lagi Boleh Ini Buat Kawan Kawan Tadi Yang Masih Bertanya Saya Lihat Di Awal Masih Ada Yang Ragu Mungkin Baru Pertama Masuk Kalau Saya Sudah Apakah Bapak Ibu Sudah Bikin Akun Nanti Masuknya Lewat Akun Yang Mana Kita Klik Lagi Kita Klik Lagi Akun Bapak Ibu Nah Kemudian Dia Terbuka Lagi Mungkin Dia Mau Refresh Oke Saya Mau Lihat Yang Barisan Ini Tentang Kita Belum Lihat Contohnya Di Keseharian Kita Saya Mulai Lihat Dari Yang Ke Empat Kita Buka Dari Yang Ke Empat Tadi Yang Satu Dua Tiga Itu Adalah Teorinya Teorinya Tadi Sudah Kita Bahas Sama Sama Nah Itu Yang Sesuai Dengan Buku Petunjuk Kalau Seandainya Masih Ada Yang Diragukan Bapak Ibu Bisa Baca Dan Kalau Masih Ada Yang Diragukan Kita Masih Bisa Diskusi Di Lain Tempat Dan Lain Waktu Tentu Kita Lihat Ini Apa Yang Tadi Ini Sudah Yang Tadi Sudah Untuk Master Grafik Ini Sudah Ini Bukan Yang Keempat Mungkin Yang Kelima Sudah Disediakan Tersendiri Kita Lihat Slide Barisan Yang Kelima Nah Kita Harus Sabar Seperti Tadi Tergantung Dari Internet Yang Kita Gunakan Jadi Kalau Pembelajaran Ini Daring Sinkron Ya Bapak Ibu Kalau Kita Gunakan Pelajaran Daring Sinkron Seperti Ini Kalau Secara Asinkron Juga Bisa Siswa Kita Tugas Dan Mengerjakannya Dari Tempat Masing Nah Ini Yang Kita Cobakan Di Keseharian Kita Di Sekolah Mungkin Kita Menemukan Soal Yang Sederhana Kita Mulai Dari Yang Sederhana Saja Diketahui Barisan Aritmetika 13 Tambah 26 Tambah 39 Tambah Titik Titik Hitunglah Jumlah 20 Suku Pertama Kemudian Tentukan Rumus Suku Yang KN Tentukan Rumus Jumlah Suku Rumus Jumlah Suku Yang KN Yang C Suku Keberapa Jumlahnya 4000 Nah Ini Adalah Soal Yang Kita Kebukan Dalam Pembelajaran Kita Di Sekolah Ini Soal Yang Sederhana Dan Kita Mungkin Kita Tidak Apa Ini Saja Bisa Dengan Klas Wis Tidak Tujuan Kita Hari Ini Kita Mengenal Bagaimana Klas Wis bisa Membantu Peserta Didik Sekurang-kurangnya Untuk Afirmasi Jawaban Karena Pada saat Sekarang ini Siswa Kita Butuh Betul Tidak Yang saya Kirimkan Tugas Yang Ibu Berikan Ini Sudah Saya Terjakan Betul Atau Salah Ya Nggak Siswa Bisa Gunakan Pas Nah Untuk Itu Kita Diskusikan Sama-sama Diketahui Barisan Aritmetika Barisan Aritmetikanya 13 26 Tambah 39 Ini Relasi Barisannya Rekursif Atau Explicit Yang Akan Kita Gunakan Nah Bapak Ibu Disini Kita Menggunakan Kita Kembali Kita Lihat Sticking Note Oke Kita Lihat Sudah Muncul Belum Disini Mungkin Kita Muncul Oke Atau Tertutup Oh iya Tertutup Oh enggak Ini Soalnya Tadi Ini Saya Munculkan Disini Kita Lihat Dia Jalan Oke Oh iya Sudah Muncul Nah Muncul Bapak Ibu Ini Adalah Sticking Note Yang Kita Gunakan Untuk Keuangan Itu Kita Gunakan Relasi Apa Nah disini Kita Gunakan Adalah Rumus Kita Buat Rumusnya Dulu Rumus Apa Yang Digunakan Itu Rumus Berarti Akar Dari Alpha Akar Dari Alpha Akar Dari Alpha Yang Kita Gunakan Oke Ini Akar Dari Alpha Bukan An Lagi Bapak Ibu Bukan An Kita Hapus Kita Ulangi Lagi Kita Panggil Sticking Sticking Yang Kita Gunakan Akar Alpha Kenapa Karena Kita Sudah Bicara Pada Barisan Explicit Barisan Yang Menggunakan Rumus Nah Berarti Kita Gunakan Ini Nah Apa Yang Kita Gunakan Saya Mau Geser Ini Biar Nampak Biar Soalnya Tidak Tertutup Oke Ini Kita Geser Lagi Oke Seperti Ini Yang Bisa Dikeser Oke Nah Ini Berarti Yang Digunakan Adalah 13 Tambah 2 Tambah 39 Hitung Jumlah 20 Suku Pertama 20 Suku Pertama Berarti Kita Gunakan Sigma Sigma Berarti Kita Gunakan Lihat Mat 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 Tidak Kita Mau cari N Sedang Nah N, N berarti di ABC Ini satu juga Kalau itu number satu Nah sebelum untuk menggesernya sama dengan kursor Kursor yang ada pada lesak Bapak Ibu Kita geser ke kiri karena Nnya belum kita isi N, N berarti ulabjat N sama dengan satu Batasnya sampai berapa? Karena 20 suku yang pertama Maka kita geser lagi Kursornya ke atas Kita kembalikan ke number Nnya sampai berapa? Kita tarik aja di sini boleh Nah Nnya sampai 20 N dari satu sampai 20 Kemudian kita tulis rumusnya Apa rumusnya? 13 Ini A Karena dia barisan aritmetika sudah dikasih tahu Bapak Ibu kita tidak membicarakan dari mana datangnya lagi Tapi kita mendiskusikan bagaimana kelas P itu digunakan Oh, yang di atas Kita salah Kalau kita salah Tidak apa-apa Kita geser kursornya Kita del Berarti 20 Berarti 13 13 Ditambah Berarti ditambah Nah, ini kan 26 kurang 13 Bedanya 13 ya Bapak Ibu Berarti ditambah 13 Nah, dikali Dikali dengan rumus Dikali dengan rumus barisan aritmetika itu Sama-sama sudah kita ketahui N dikurang 1 Ke ABC ABC N Number Dikurang 1 Nah, jadi Nnya dari 1 sampai 20 13 ditambah 13 N dikurang 1 Berapa jumlahnya? Kita gunakan X speed Nah, 2730 Ini buat anak didik kita Untuk koreksi jawabannya mungkin Atau Kita ingin kenalkan Bagaimana cara penggunaan kelas Swiss ini Classpad.net Classpad.net terhadap soal yang biasa Ditemukan soal-soal sederhana yang ada di kelas kita Mulai dari yang sederhana saja Karena kalau kita sudah paham Apapun soalnya nanti Bapak Ibu akan bisa langsung mensikponkan Kemudian yang kedua Tentukan rumus Tentukan rumus suku yang KN Ini tentukan rumus jumlah suku yang KN Untuk menentukan rumus jumlah suku yang KN Kita Aktifkan lagi Bikin lognya Ya Nah, ini Berarti kita tambah lagi Alpha Sebentarnya disini tadi juga sudah bisa Oke, disini bisa Kita tidak perlu bikin yang baru lagi Karena dia satu baris juga bisa Nah, kita lihat disini Nah, kita klik saja di bawah Karena soal kita masih nyambung ya Di atas berarti A Di bawah adalah B Nah, untuk rumus Kita tekan Kita kembalikan Aktifkan sigma Berarti sigma Berada di match 2 Kemudian sigma Sigma Ini dia lambang sigma N Kita cari huruf N di abjad ABC N Sama dengan 1 Kita geser Atau langsung kita tulis disini bisa Kita cari angka 1 di number 1 Masuk ke N di atas Nah, karena diminta formula dalam N Maka kita tekan angka N Di ABC kita cari Bapak Ibu N Kita tulis formula kita tadi Apa formula kita tadi adalah Kita buat lagi rumusnya Mat Bukan Di number 13 Tambah 13 Dalam kurung N Dikurang 1 Berarti ABC ABC N Number Dikurang 1 Nah, sekarang X Speed Nah, ini rumusnya Tentukan rumus jumlah suku PN Jadi, rumus jumlahnya 13 N kuadrat Ditambah 13 N Per 2 Disini ada lambang S Kita lihat Ini standar Kalau kita tekan D Apa? Ini dalam bentuk desimal Jadi, bisa langsung berubah Kalau S adalah dalam bentuk pecahan Kalau D Berarti Kalau kita mau merubahnya Kedalam bentuk desimal Oke Kemudian Luar biasa Oh, yang ke Ya, luar biasa Pak Andi Mungkin Bu Mengingatkan ini 15 menit Waktu masih tersisa Mungkin Bapak, Ibu, Guru Yang lain Hibat, yang lain Mau bertanya Mungkin Bisa dipersilakan Karena banyak ini Yang bertanya Melalui chat Saya kira nanti Yang langsung Mungkin Banyak juga Mungkin Monggo bisa Baik Kita selesaikan yang C dulu ya Pak Oke Suku keberapa Jumlahnya 4.000 Suku keberapa Jumlahnya 4.000 Nah Untuk suku yang jumlahnya 4.000 Maka apa yang kita gunakan Kita gunakan Interaktif Ya, kita gunakan Solve Untuk menentukan yang Suku yang ke-4.000 Bapak, Ibu Kita gunakan Solve Ya Solve Kita lihat di Interaktif Ada Execution Atau Inquality Execution Atau Inquality Kita tekan Kemudian Ada Solve Kita tekan Solve Nah Kita buat Persamaannya Bapak, Ibu Kita buat Persamaan kita 13 N Quadrat Ya 13 N Quadrat 13 Bukan Kita hapus dulu Karena dia dalam bentuk Kecahan tadi ya Kecahan 13 N Quadrat ABC N Quadrat 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 berarti Adanya di Number Sini 13 N Quadrat Ditambah Kita geser Pusornya Ditambah 13 Per 2 Per 2 Kemudian Sama dengan Sama dengan 4.000 Sama dengan 4.000 Oke Variable-nya apa? Variable kita Tadi adalah N Kita delete Kemudian Kita panggil N Oke Nah Oke Kemudian Setelah itu Kita X Feed Nah Muncul ini Pada N Keberapa jumlahnya 4.000 Pada N Yang ke Min 7 Dikali Akal 2.119 Per 13 Atau N sama dengan 7 Ini bisa Tandanya Sedikit Ini bisa Digeser lagi 7 Dikali Akta 2.119 Per 13 Kalau mau Dirobah ke Desimal Bisa Kita tekan D Nah Berarti Nampak disini Pada suku Yang ke 24 Pada suku Yang keberapa Jumlahnya 4.000 Pada banyak Sukunya Keberapa 4.000 Berarti 24,78 Jadi Jumlahnya 4.000 Ini pada Jumlahnya 4.000 Itu pada Yang ke 25 Suku Kalau kita Bulatkan Ke atas Ya Mungkin Ini untuk Soal Contoh Soal Yang Kita Buat Oke Oke Pak Silahkan Pak Andi Oke Terima kasih Ibu Paparnya Luar biasa Interaktif Classbednya Saya kira Kita buka Langsung aja Karena Waktunya Juga Dan Atensinya Dari Peserta Kegiatan Malam ini Yang banyak Bertanya Baik Melalui Chat Maupun Nanti kita Coba Untuk Melalui Press hand Langsung Untuk Yang Pertama Supaya Lebih Tertip Kita buka Untuk Yang Press hand Silahkan Bagi Yang Mau Bertanya Melalui Press hand Ibu Reni Yang Pertama Tapi Persilahkan Ibu Reni SPD Untuk Bisa Dibuka Untuk Langsung Bertanya Pada Ibu Yulinda Menggebu Reni Halo Bu Reni Ibu Reni Halo Ini Ibu Reni Yang Sudah Mengacungkan Tangan Press hand Halo Ibu Reni Bisa Dengar Suara Saya Kayaknya Kok Nggak Oh Budina Coba kita Yang lain Ibu Dina Yudhya Dini Dini Pak Andi Oke Berarti Bu Reni Tadi Boleh Dini Atau Bu Reni Dulu Silahkan Bu Reni Menggabung Dina Dulu Atau Bu Reni Sudah Saya Unmute Bu Reni Ya Makasih Pak Andi Oke Menggabung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini Bu Linar Saya Dari Tanya Itu Masalahnya Terkendala Di Keyboard Setelah Saya Buka Keyboardnya Terus Ditekan Mat Tidak Muncul Angka 123 Jadi Tidak Bisa Ya Betul Bu Reni Kalau Keyboardnya Ya Saya Munculkan Keyboardnya Betul Saya Tambah Saya Buka Lembaran Kertas Baru Ya Begini ya Bu Reni Kita Buka Lembar Kertas Baru Memang Itu Ada Terkendala Juga Terkendalanya Itu Biasanya Ada Dua Ada Salah Satu Alternatifnya Itu Bu Reni Sudah Sering Gunakan Ini Flashpad Baru Ini Bu Yulina Baru Bu Reni Baru Masuk Ya Nah Biasanya Kalau Saya Kemarin Sempat Begitu Sempat Sempat Chatting Dengan Mbak Pinta Itu Karena Saya Sudah Lama Menggunakannya Sejak Tahun Kenal Dengan Diperkenalkan Oleh Prof Berry Waktu Itu Karena Sekarang Lamanya Dia Juga Tidak Aktif Oleh Karena Itu Saya Bikin Akun Baru Interaktif Ini Berarti Berarti Bu Reni Ya Interaktif Ini Tidak Aktif Ya Atau Yang Med Ini Yang Med Itu Kan Ada Pilihan Angkasa Sama Dengan Saya Ini Berarti Kan Ini Yang Saya Buka Tidak Aktif Ini Kita Tunggu Dulu Bu Ini Persis Yang Saya Bukain Nampaknya Keadaan Bu Ini Ini Ada Number Ada Med Nah Satu Dua Tiga Nggak Muncul Ya Pokoknya Satu Dua Tiga Tidak Muncul Angkanya Dari Tadi Tidak Muncul Nah Bu Reni Kan Orang Sumatera Barat Jangan Bingung Ya kan Bu Reni Nggak Di mana Saya Kenal Sekali Rumah Suaranya Tidak Masalah Bu Reni Kita Bikin Akun Yang Baru Atau Direfresh Lagi Bisa Ini Saya Punya Banyak Sekali Ini Tidak Masalah Selagi Bu Reni Masih Mau Akunnya Sudah Berapa Banyak Ini Yang Saya Cobakan Saya Buka Yang Lain Saya Masuk Dengan Yang Lain Ini Dengan Yang Y Ini Saya Masuk Dengan Akun Yuliner Bisa Ini Yang Pertama Saya Masuk Pakai Akun Itu Juga Saya Keluar Lagi Dari Class Pad Kita Cobakan Mungkin Bu Reni Nanti Bisa Cobakan Ini Ada Class Pad Kita Tunggu Dulu Belum Aktif Saya Saya Tekan Langsung Satu Email Bisa Berapa Akun Itu Emalnya Diganti Saja Akun Saya Pertama Yuliner MPD Savizon Kemudian Tidak Bisa Bikin Akun Yang Baru Bisa Jadi Solusinya Kalau Memang Tidak Bisa Juga Ini Masuk Sebagai Tamu Atau Sebagai Mendaftar Sebagai Akun Sebaik Dibuka Akun 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 Ini Mendaftarnya Sebagai Base Atau Sebagai Pakai Akun Akun Pakai Akun Berarti Pakai Akun Berarti Nanti Kalau Pakai Akun Coba Diganti Akun Kalau Tidak Bisa Juga Boleh Diganti Akun Ini Tadi Kan Saya Sudah Buka Lagi Coba Kita Lihat Kalkulate Ini Saya Silang Saja Ini Sudah Aktif Apa Belum Kita Cek Kita Bersihkan Layarnya Ini Disini Tadi Map Nah Ini Satu Dua Yang Muncul Yang Tidak Muncul Kan Tiga Ini Kesalahannya Bisa Nanti Kita Refresh Lagi Atau Bu Reni Ganti Akun Pasti Bisa Itu Sama Masalahnya Kadang-kadang Interaktifnya Tidak Muncul Nah Itu Karena Kita Mungkin Ada Sesuatu Hal Yang Kita Juga Belum Tahu Tetapi Untuk Memunculkan Dia Pasti Bisa Saya Sudah Cobakan Ada Tadi Kan Mat Ini Tidak Muncul Sama Saya Lagi Yang Tiga Tadi Muncul Kan Tadi Muncul Ini Tau Coba 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 Lagi Nanti Saya Bikin Oke Pak Andi Ini Kita Mau Yang Kedua Atau Langsung Kasio Dulu Karena Saya Kira Gateway Dulu Bu Nampaknya Saya Sudah Menyiapkan Sampai Keuangan Tadi Sampai Bunga Majemuk Saya Patok Waktunya Tapi Karena Keasikan Menjelaskan Kita Mungkin Tujuan Kita Pada Malam Ini Adalah Diskusi Kita Sama Sama Memahami Bagaimana Barisan Itu Karena Kalau Contoh Soal Dan Lain Sebagainya Saya Yakin Kawan Kawan Buru Sudah Terbiasa Dengan Itu Tapi Cuma Memfamiliarkan Pemakaian Kelas Swiss Dan Petunjuknya Sudah Ada Maka Untuk Giveaway Masih Kita Tahan Mungkin Dari Segi Barisan Juga Oke Kita Lihat Giveaway Berikutnya Siap Siap Tangan Biar Tidak Sulit Cuma Tinggal Menggunakan Rumus Saja Jadi Saya Masuknya Dari Mana Tadi Oke Berarti Class Pet.net Ntar Saya Buka Lagi Jadi Siap-siap Dengan Class Pet.net Dan Aktif di Room chat Kita Masih Memperagakan Kita Bukan Menguji Tidak Tapi Kita Cuma Supaya Kita Melahir Nanti Dengan Siswa Kita Tentunya Juga Punya Class Pet Dengan Kenapa Karena Dengan Android Dia Bisa Langsung Bisa Langsung Bisa Langsung Mengerjakan Tugas Yang Kita Berikan Mungkin Kalau Kita Tidak Di Room Webex Mungkin Lewat Chat Di Kelas Ya Lewat WA Atau Lewat Forum Google Classroom Juga Bisa Kalau Sekarang Kita Sedang Webex Ada Fasilitas Chat Di Room Meeting Tadi Ada Yang Tanya Bapak Ibu Ada Yang Tanya Di Awal Setelah Saya Menerangkan Nampak Di Chat Bagaimana Cara Masuknya Oke Kita Harus Bersabar Nah Begini Jadi Nanti Kalau Bu Reni Tadi Tidak Berhasil Juga Bisa Gunakan Akun Yang Lain Bisa Gunakan Akun Yang Lain Jadi Caranya Bikin Email Baru Lagi Nanti Akun Bisa Digunakan Oke Kita Tunggu Ya Nah Disini Bapak Ibu Cara Menampilkan Nah Mungkin Kita Ulang Karena Ini Sudah Di Ujung Waktu Cara Menampilkan Materi Yang Bapak Ibu Sudah Buat Tadi Sebagai Bahan Presentasi Buat Anak Didik Atau Bikin Video Pembelajaran Dengan Menggunakan Prospect .net Nah Nanti Bisa Munculkan Mana Yang Saya Buat Tadi Bisa Dilihat Di Detail Nah Di Detail Kemudian Kita Kerjakan Iya Kita Klik Usernya Bapak Ibu Nah Sekarang Dia Berjalan Nah Ini Yang Sudah Dikerjakan Pada Akun Baru Nah Ini Yang Sudah Saya Siapkan Bapak Ibu Juga Bisa Menyiapkan Seperti Ini Karena Kasio Sekarang Sedang Ada Kompetensi Yang Kempat Nah Bisa Guna Class Pada Juga Bisa Saya Rasa Oke Siap Siap Untuk Quiz Yang Berikutnya Dulu Yang Ketujuh Barisan Yang Ketujuh Soalnya Kita Tunggu Dulu Soalnya Apa Oke Apakah Barisan Berikut Aritmetika Atau Geometri Nah Apakah Barisan Berikut Aritmetika Atau Geometri Nah Bagaimana Yang Diminta Untuk Membuktikan Tidak Jawabannya Iya Atau Tidak Saya Mohon Bapak Ibu Lampirkan Dengan Apa Ini Buatkan Grafik Saya Tambahkan Ya Buatkan Grafik Nah Kita Tambahkan Soalnya Bisa Diketik Bapak Ibu Buatlah Tabel Dan Grafiknya Sajikan Mungkin Sajikan Sajikan Tabel Dan Grafiknya Boleh Sajikan Tabel Dan Grafiknya Oke Grafiknya Saya Ini Sudah Senang sekali Alhamdulillah Soalnya Ini Saya takut Tadi Soalnya Yang lain Lagi Dengan Menggunakan Explicit Karena Contohnya Cuma Satu Tadi Oke Bapak Bapak Ibu Siap Siap Saya Klik Setting Caranya Nanti Kawan Kawan Mungkin Tadi Baru Satu Contohnya Mengirim Tugas Kepada Peserta Didik Kita Nantinya Kita Coba Kita Klik Share Nah Kita Mau Private Atau URL Share Public Share Kita URL Share Kawan Kawan Oke Kita Klik Kemudian Ada Password Passwordnya Masih Sama Supaya Tidak Lupa 10 10 November N Yang Besar Karena Memang Itu Yang Diminta Ada Angka Ada Urus Besar Ada Urus Kecil Dan Minimal 8 Bukan Menyulitkan Tidak Kemudian Nanti Kalau Kita Ngasih Tugas Pada Peserta Didik Kita Ada Deadline Nah Ini Deadline Misalnya Tanggal Sekarang Juga Atau Kemudian Kita Apply Kita Oke Kemudian Kita URL Muncul Nah Tadi Apa yang Kita Tekan Belum Nah Kita Belum Sempat Copy Kita Ulang Lagi Ya Nah Dimana Mau Share Di titik 3 Kawan Kawan Di ujung Setting Share Kemudian URL Ada Password Sudah Kita Mau URL Copy Sudah Dikopy Katanya Tadi Berarti Sudah Dikopy Oke Kita Buka Chat Saya Buka Chat Nah Berarti Tadi Sudah Oke Saya Buka Forum Chat Kalau Di kawan-kawan Mungkin Dengan Di WA Atau Di Group Class Kemudian Saya Copy Kesini Al Attendee Oke Enter Sudah Jalan Oke Kita Tunggu Ya Pak Andi Siapa Teman Kita Yang Ber Yang Banyak Komen Ya Mudah-mudahan Bisa Saya Saya Sengaja Soalnya Yang Sederhana Saya Ingin Kawan-kawan Kita Happy Malam Ini Kita Kita Baru Membahas Dasar-dasarnya Saja Oke Silahkan Kawan-kawan Bagi yang Sudah Silahkan Dikirim Lagi Di chat Kalau Di sini Enak Sekali Nampaknya Pak Andi Langsung Di klik Connect Internet Memang Betul-betul Classpad.net Ini Luar Biasa Powerful Bu Pak Andi Sudah Berapa Kali Meng Ikuti Diskusi Classpad.net Ini Pak Andi Saya Dua Kali Bu Ini Bu Ini Yang Kedua Yang Kedua Yakin Besok Minggu Depan Masih Ada Pak Andi Karena Kawan-kawan Masa Trainer Sudah Ada Jawaban Dari Ibu Dina Kita Lihat Sama-sama Kawan-kawan Jawaban Dari Ibu Dina Yang Lain Jangan Patah Semangat Mana Tahu Bu Dina Ada Yang Kelupaan Tapi Mudah-mudahan Dak Ya Sedang Kita Buka Ibu Dina Memang Ini Sudah Ada Lagi Dari Ibu Debbie Kalau Ibu Dina Ini Sudah Saya Tapi Saya Sudah Dapat Yang Lain Tapi Saya Sudah Dapat Alhamdulillah Saya Kenal Dengan Ibu Dina Karena Ibu Dina Aktif Yang Lain Aja Boleh Terima Kasih Kawan-kawan Kita Lihat Ya Bu Dina Sudah Sangat Berbesar Hati Sekali Ibu Dina Sudah Dapat Taksisnya Beliau Mengundurkan Diri Terima kasih Ya Bu Dina Saya Tahu Dina Aktif Setiap Malam Mungkin Lebih Dari Satu Atau Dua Kita Pindahkan Ke Bu Debbie Gimana Pak Andi Boleh 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 Bu Ini Karena Bu Dina Kita Tutup Ya Ini Yang Dina Jawab Tadi Oke Kita Pindahkan Bu Dina Iya Karena Bu Dina Aktif Setiap Selasa Malam Aktif Sekali Memang Sudah Sering Dapat Oke Kita Lihat Bu Debbie Ini Bu Debbie Udah Gak Salah Lagi Ya Saya Celit Nggak Nggak Mau Dia Memang Ke Bu Dina Nampak Dia Mau Atau Saya Kopikan Aja Kalau Saya Punya Bu Dina Tadi Langsung Klik Mau Dia Jadi Saya Kopikan Aja Disini Oke Kontrol V Nah Kalau Dikopikan Boleh Sebenarnya Dia Diklik Saja Bisa Tadi Oke Saya Lihat Kita Perhatikan Yang Dijawab Nah Kalau Bapak Ibu Ini Tidak Suatu Hal Yang Apa Suatu Pembiasaan Bagi Kita Kalau Dia Mungkin Di WA Tidak Bisa Atau Bagaimana Langsung Diklik Tidak Bisa Berarti Bisa Kita Kopikan URL Dan Kita Buka Di Laptop Kita Kita Lihat Jawaban Dari Ibu Debi Ya Ibu Debi Oke Bagaimana Kira-kira Ini Pak Andi Semoga Saya Benar Bu Iya Betul Kan Betul Bagaimana Cara Mereksinya Ini Dari Yang Pertama Suku Pertamanya Kan 32 Betul Ya Suku Pertamanya 32 Oke Grafiknya Kita Lihat Misalnya Grafiknya Ikut Sekali Kalau Dia 132 Berarti Dia Ke Atas Duanya 40 Berarti Ini Kita Geser Dia Grafiknya Bisa Distel Bisa Dikecilkan Jadi Kalau Pakai Moss Kalau Misalkan Penampalan Pada Grafiknya Itu Dific Langsung Bisa Tendak Tendak Harus Fik Langsung Oh Di Stel Stel Fik Kalau Kita Pas Baru Dibuka Tadi Sudah Dia Keluar Ya Kalau Sudah Fik Ya Oke Tapi Menurut Kita Ya Ini Kita Mainkan Tadi Ya Pak Ya Oke Menuju Di Sebelah Persamaan Tadi Mau Di Apakan Nah Tadi Saya Lihat Memenepalkan Grafiknya Garisnya Bisa Enggak Bu Nah Disini Bapak Ibu Saya Tadi Baca Selentingan Apa Chatnya Sambil Menjelaskan Itu Yang Ada Disini Fasilitasnya Adalah Merubah Warna Kemudian Merubah Stelnya Mau Berupa Dihubungkan Berupa Garis Ata Plot Kemudian So Grafiknya Mau Dilihatkan Atau Tidak Jadi Untuk Menebatkan Grafiknya Garisnya Serasa Ini Sudah Standar Ya Bapak Oke Pak Andi Mengingat Waktu Kita Menang Yang Kedua Ibu Debi Ibu Debi Ibu Debi Viana Ibu Debi Viana Pandi Mas Mufit Ada Presentasi Dari Kasio Dari Kasio Mungkin Kita Persilahkan Dari Kasio Mungkin Saya Pindahkan Apanya Dulu Reng Kemana Sama Siapa Mas Apa Pandi Ini Saya Pindah Ya Bu Terima Kasih Mbak Pinta Mas Selamat Bu Punya Saya Benar Ya Bu Selamat Malam Bapak Ibu Semua Mohon Ijin Ada Promosi Sesuatu Pak Arief Cak Sono Persilah Pak Pak Arief Bu Cak Sono Atau Pak Arfan Yang Mau Sharing Mohon Mic Banyaknya Dinyalakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat Selamat Malam Bapak Ibu Terima kasih Dari Mbak Pinta Dari Kasio Kemudian Terima kasih Tadi Dini Sudah Membahkan Semuanya Saya Pernah Saya Arfan Bu Saya Dari Asaba Disibitor Tinggal Kasio Di Indonesia Sekali lagi Saya Dicapan Terima kasih Karena Diberi Kesempatan Untuk Memberi Informasikan Mengenai Produk Clusted Dan FX 991X Tapi Dalam Bagaimana Cara Mendapatkan Produk Itu Dengan Promo-promo Yang ada Sekarang Ini Saya Diberi Kesempatan Untuk Menampilkan Ini Asaba Ini Baru Tahun Ini Kita Pegang Untuk Kasih Kalku Oke Pertama Mungkin Saya Akan Berinformasikan Mengenai Produk Dari Kaspet Itu Sendiri Ini Dia Saya Tampilkan Terima kasih Tarik Kaspet Yang Mungkin Bapak Ibu Lebih Tahu Untuk Penggunaannya Pengoperasiannya Ini Untuk Produk Ini Siap Menyediakan Untuk Yang Bila diperlukan Kita Kita Bisa Melihat Nanti Penggunaannya Lebih 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 Atau Ketapanya Isinya Bagi Reset Kasio Yang Terkira Di Blok Timur Kemudian Teknis Mungkin Saya Tidak Bisa Menjelaskan Mungkin Ibu Bapak Bapak Ibu Lebih Paham Mengenai Hal Ini Nah Untuk Hal Ini Perspek Ini Sebenarnya Luar Biasa Sekali Yang Tadi Dari Ibu Dima Tampelkan Muai Konflik Ada Di Produk Ini Dan Ketok Untuk Ketengguan 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 Di Alkologi Indonesia Berikutnya Untuk Mendapatkan Produk Ini Sendiri Ibu Bapak Bisa Mengembunyi Saya Kebetulan Kita kita ada promo untuk pemberian keluar get one sehingga Rp2.100 itu dari harga Rp4.000 nah itu kita nanti dibandingkan dengan di 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 online atau kita promo untuk malam ini untuk ibu-ibu bapak-bapak yang memerlukan contoh klaset ini dari klaset ini sendiri dalam satu itu akan terdapat data-data kemudian unitnya itu sendiri kemudian CD kemudian ada kebutuhan kemudian ini kita pasti memberi promo ini kebetulan memang produk ini sedang banyak diketahui dan sedang digalakan di satu ini nah kemudian nanti bisa dibandingkan dan di compare di online lah ini bisa menghubungi saya kebetulan ini nah kemudian untuk klaset oke terus kita ke 991 X juga kita sekarang ada promo untuk se-indonesia ini untuk sekolah harga krisis terpengilikan untuk guru itu 288.000 kemudian mungkin ya untuk 991 X ini Bapak Ibu lebih sudah memahami produk ini luar biasa juga bagaimana tidak sering ditetapkan kemudian ini bisa menghubungi saya lagi Yaitu Tia Sabah Afansal nomor 1 terperaik itu untuk cara pemesanan ini bisa langsung aja nanti aku bapak ibu nanti saya langsung nanti gimana caranya untuk menerangnya penerima kemudian untuk pembelian hanya ada promo menarik untuk untuk bonus pembeli 20 pembeli pertama jadi lebih plus 0 dari kasio ini makanya lebih cepat dibayai 20 pembeli pertama tapi hubungan saya langsung bisa itu yang bisa saya tampakan untuk promo plus dan jelas 1 demikian ibu bapak mudah-mudahan menarik dengan apa yang saya sampaikan ini open 24 jam nomor 1 update saya di WIH saya akan saya tanda terima kasih terima kasih bu kinta untuk kesempatan ini hari selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini dari kasio tadi sudah memberikan penjelasan dan ada penawaran khusus untuk harga kasio untuk bapak ibu guru hebat Indonesia semua yang hadir pada kesempatan hari ini akhirnya waktu jua yang memisahkan kita dan habis mengakhiri kegiatan yang seru ini dimana banyak masih banyak pertanyaan sebetulnya masih belum terjawab tapi saya kira karena waktu saja tapi beberapa sudah dijawab tadi kaitannya dengan teknik sih untuk di kolom chat kaitannya dengan pembuatan ID di kasio pad saya kira tadi sudah disimulasikan oleh ibu yulinar tadi ada beberapa yang tidak bisa muncul dari ibu dina juga sudah tadi sudah diperagakan cara solusinya saya kira itu mungkin hari ini kita sudahi yulinar ada closing monggo sebelum kita tutup Pak Andi Pak Andi dan Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia tentang dengan nomor kasio ID tadi itu tersendiri itu nomor ID itu berhubungan dengan kompetisi yang diadakan oleh kasio saat sekarang ini untuk kompetisi yang keempat mungkin untuk lebih lanjutnya nanti bisa di langsung di chat dengan saya boleh nanti atau langsung ke Mbak Pinta atau ke Mas Mufit nanti bisa jadi mudah-mudahan kita bisa ikut meramikan kompetisi tersebut dengan adianya juga Alhamdulillah juga cukup memotivasi kita Pak Andi karena itu bisa mendapatkan CG50 dan 2 jam tangan itu untuk adiah pertama itu kalau diuangkan sekitar lebih kurang 10 juta rupiah mungkin tujuan pertama kita adalah bukan itu tapi adalah tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru Indonesia adalah untuk memikirkan bagaimana pembelajaran dengan menggunakan paswis atau dengan menggunakan paspet ini semaksimal mungkin dan penghargaannya itu mungkin yang tadi itu kalau kita lebih serius otomatis insyaallah apa yang kita usahakan itulah asli yang kita dapatkan mudah-mudahan kita bisa berkompetisi secara jujur dan fair ya Pak Andi ya mudah-mudahan Pak Andi juga ikut ya oke akhirnya saya sebagai sebagai pembawa untuk memimpin diskusi pada malam ini saya cocoknya diskusi saja karena saya yakin Bapak Ibu mempunyai kelebihan dan banyak sesuatu yang juga harus saya pelajari tapi pada kesempatan ini saya berkesempatan dan Alhamdulillah suatu kepercayaan yang sangat saya hargai sekali dan akan saya usahakan untuk meningkatkan kompetensi saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu se-Indonesia dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada pertanyaan yang belum terjawab karena memang saya lihat sangat menarik sekali dan saya juga belum sampai padahal saya sudah menyiapkan tentang keuangan berapa banyak sedikitnya tetapi saya yakin Bapak Ibu aku sama eksplorinya sendiri dan mohon maaf atas kesalahan yang dibuat mampu sengaja atau tidak sengaja dalam penyampaian tadi ada chat yang tidak terjawab dengan sebaik mungkin ada chat yang belum terjawab dan ada satu pertanyaan yang belum terjawab dan Bapak Ibu tidak usah sungkan boleh jatuh saya dengan nomor 08 531-421-421-899 oke ya Bu Dina sangat berbaik hati sekali saya sangat support Alhamdulillah ada peserta yang luar biasa yang dengan rela hati mau berbagi dengan kawan yang lain terima kasih Bu Dina oke Pak Nih silahkan ditutup terima kasih saya sebagai moderator pada kesempatan LC LC 63 ini jika ada tutur kata yang tidak berkenan mohon untuk di maafkan sekali lagi terima kasih master training kita kita beli applause pada Ibu Yulindar luar biasa semangatnya dan ilmu semoga berkah dan manfaat akhirnya kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah 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 Amin untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke Pak Mufit atau Bu Pintas selaku pemilik forum ini atau ruangan ini monggo Bu Pintas atau Beri Kasiu terima kasih Terima kasih